Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses para peternak Indonesia Nah bagaimana kesempatan kali ini Selamat siap Pak Halus Selamat siap Nah ini Pak Nah ini saya dengar Pak Daggett ini Kas beliau ada di kandang Jadi saya malah langsung kandang saja Meskipun ini kondisi hujan Jadi ya kita ngobrol-ngobrol saatnya Pak Daggett ya Siap Ini Pak, ini justru saya ingin lihat ini Kita disperhatikan kaca brooding Jadi ini kebetulan ada ayam usia di bawah satu bulan Saya ingin banget bertanya dengan Pak Dokter ini Jadi kita iat untuk Iat-Iat untuk memelihara ayam Jadi di usia Pak Ini agar sebenarnya kok bisa sehat-sehat seperti ini Pak Barang ada yang kelihatan letuh Atau yang akan mati itu Kita perlu banyak ilmu itu dari Pak Daggett ini Gimana Pak Pak? Ya pertama kalau kita mau melihat ayam Dari posisi ayam itu jatah atau tidak Itu kita lihat ini penyebaran Penyebarannya ini ada yang berombok-berombok atau tidak Kalau dia sudah rata berarti dia sudah nyaman Kalau sudah nyaman berarti ya tinggal kita lihat pasti terakhirnya Tempat pakaiannya Tempat minumnya Meskipun tempat pakaiannya cukup Tempat minumnya juga cukup Tapi kalau pemanasnya Dia akan kumpul di satu tempat-tempat Yang kedua Kita harus mempersiapkan ini sedemikian rupa Kalau bisa udara itu tidak banyak keluar Kita bayangkan seperti masih di dalam mesin Cepetasi Baik itu di rantai atau di ini Kita bayangin seperti itu Kalau kita banyak terbuka Anginnya terbuka Udaranya banyak keluar Itu butuh sumber panasnya lebih banyak Seperti gasolek Tapi kalau ini nggak nanya lampu 5 watt Ini 5 watt Tapi 5 watt yang panas gitu 5 watt Jika ini satu kotak kapasitas Apa? Lebar 90 Panjangnya 2 meter Ini bisa saya isi 200 sekor Oh oke Kan kayaknya Ini sudah satu minggu Ini sudah satu minggu Ayah Seribu Seribu Dua puluhan Belum ada yang mati Biar itu akan bisa Nanti ini populasi seribu Ini dibagi 6 Oke 6 kotak 6 kotak Masing-masing kotak Lebarnya 90 Panjangnya 20 Ini karena businya yang ada 6 meter Ada 3 Ada 3 Atas Tingginya dengan 60 Berarti Pak Adi Bisa kita simpakan yang pertama ini Terkait dengan Suhu ya Pak ya Suhu Terutama suhu Pengondisian suhu Di dalam ruangan itu harus rata Oke Yang kedua Untuk fasilitas peninjang Di situ Tempat pakan dan tempat minum Kemudian Dindah pakan dan minumnya Baik Ini satu minggu Habisnya paling baru 50 kilo Lepas 50 itu satu minggu Ayam seribu Untuk acuannya itu Berarti kalau sampai satu bulan Kita perkiraan berapa? Kalau satu bulan perkiraan saya nanti Per ekor Itu kurang lebih habisnya ya Antara 400 kilo 400 kilo Sampai satu bulan ya Satu bulan per ekornya Jadi di dalam ruangan itu Yang kira 400 kilo Oh oke Baik Terus ini Pak Untuk DOC sendiri Agak performannya juga tetap Baik Pak Selain suhu tadi Mungkin apakah perlu vitamin atau apa Kalau ini yang saya Ini saya Perhatikan Kalau awal-awal diusit dator Saya berpikir Kira-kira apa penyakit-penyakit Yang sudah diturunkan dari induk Oh Itu bisa Oke Penyakitannya diturunkan dari induk Seperti CRD Kronik Respiratory Disease Itu diturunkan dari induk Nah Itu bisa mempengaruhi Tingkat ketebalan Atau mempengaruhi Penyakit-penyakit yang lain Sehingga Kejadiannya Gak apa-apa Kalau tahu-tahu muncul Pada posisi Biar kondisinya turun Dia muncul penyakit Makanya Di Satu sampai tiga hari pertama Saya kasih antibiotik Saya kasih antibiotik Ya Kebetulan saya Yang kena ribu Endrosin 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 itu Selama tiga hari Tiga hari Habis itu Cuma Sebelum Sebelum Saya kasih antibiotik Saya kasih vaksin marek Saya kasih vaksin marek Lewat Leher Kemudian Tetes mata Berarti kapal Belasal vaksin marek Ini saya Jangan Saya saja Vaksin marek itu Seperti apa Belum punya banyak Nah itu Sama lagi Vaksin marek Sama NDIB NDIB Nanti Jangan Ini menjelang Umur Sudah satu minggu ini Habis ini kita Buat Saluran Pencernaannya itu Terjaga dengan baik Rencana saya kasih SQ SQ plus itu Sufak Selama tiga hari Itu untuk Untuk Menjaga saluran Pencernaannya Jadi Hayat 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 Ini satu minggu Saya berharap Nolkan dulu pak Oke Nolkan Satu minggu itu berharap saya beratnya antara 40 sampai 50 Wah ini 60 pak 60 berarti Saya sudah Tadi Saya sudah Tercapai Jadi Kalau kita Setatnya sudah Baik Sudah Memenuhi Sara Saya kira Ke depan Ke sana Lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah Yang kita inginkan Jadi Nanti Kira-kira Dua minggu Mau saya vaksin Bungoro Bungoro Minggu ketiga Karena disini lagi rawan AI Itu mau saya kasih vaksin NDAI Jadi Bayangin dalam Waktu Satu bulan Sudah Banyak Vaksin Baru Saya merasa Amat Terang ke 35 Saya kasih NDAI Sekali lagi Minum Sudah Kita anggap Ayam ini sudah Siap Untuk Kemana-mana Berarti Di waktu Yang sangat Riskan Di umur Satu bulan Kebawa Itu kan Sangat riskan Itu memang Perlakuannya Betul-betul Ekstra Kalau Dianggap Berhasil Memelihara Ayamnya Itu Kalau Bisa Menekan Kematian Satu bulan Kurang dari Dua Persen Kurang dari Dua Persen Jadi Satu bulan Target Saya Matinya Kurang dari Nanti 20 ekor Harus Kurang dari 20 ekor Kalau Bisa Ini Kita Usah Ganti Dengan SOP Tadi Mulai Dari Tiga Pertama Dikasih Antibiotik 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 Saluran Pernapasan Kemudian Di Saluran Pencerahan Yang Lainnya Mau Bisa Amin Mau Bisa 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 Kalau Makanannya Saya Kira Untuk Sampai Tiga Minggu Itu Saya Kasih Makanan Yang Protein 21% 20 Sampai 21% Makan Itu Pak Pabrikan Pak Pabrikan Sementara Ini Pabrikan Untuk Berikutnya Nanti Kita Campur Pakai Kampul Experimentasi Setelah 21 hari Bisa Itu Baik Pak Jadi Ini Pak Yang Perlu Saya Tekankan Lagi Ini Jadi Memu Baru Buat Saya Meskipun Kandang Sudah Dicep Sterin Dengan Su Yang Tepat Ternyata Ada Kemungkinan Juga Ayam Membawa Terus Pak Untuk Pak Kembali Ke pakan Lagi Hanya Dari Umur 0 Dose Sampai Kemudian Sampai Menggunakan Standar Protein Minimal 20 Ada Tambahan Pak Kalau Sementara Ini Saya Tidak Menambah Apa Apalagi Di Dalam Makan Itu Saya Hanya Mungkin Kalau Lumpuhnya Kecil Bikin Kalau Lumpuh Bikin Itu Membawa Makan Ada Juga Yang Bermubuat Inovasi Jagung Dulu Jagung Di awal Bagus Jadi Di Jagung Meniran Jagung Diharapkan Dia Untuk Isi Sebetulnya Biar Tidak Dikasih Makan Tidak Lampah Dia Hanya Untuk Isi Tembolok 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 Itu Satu hari Petar Terus Ini Pak Terkait Dengan Volume Pak Itu Apakah Dari Populasi Itu Dijatah Misalkan Makan Untuk 100 Ekor Nah Itu Satu Minggu Pertama Berapa Kilo Perlu Dijatah Kalau Menurut Saya Perlu Perlu Itu Karena Supaya Tidak Ubat Anak Kita Kecil Kita Tahu Dia Tidak Mungkin Makan Dalam Satu Piring Besar Kalau Kita Bantasi Terdua Kita Bantasi Kita Potensi Saluran Pencerraannya Ayam Kurang Lebih Bisa 5 Gram 5 Gram Rekor Hari Kedua Kurang Lebih Ditambah 2 Sampai 3 Gram Setiap Ada Penambahan 2 Sampai 3 Gram Kurang Lebih Tapi Kalau Tapi Kalau Dia Habis Bisa Ditambah Lagi Tidak Terbatas Itu Oke Jadi Misalnya Tidak 2 3 Gram Habis Berarti Bisa Tentang 4 Gram Ditambah Oh Betul Itu Maksudnya Dibatasi Tapi Terlumur Dibatasi Terlumur Bukan harus Sekian Tidak Bisa Atau Dibatasi Sama Sekali Apalagi Di saat Nanti Kita Gunakan Untuk Ayam Hidukan Kita Mempertahankan Badan Tidak Over Nah Mempertahankan Badan Tidak Over Itu Bisa Membatasi Dari Konsumsi Atau Juga Mengurangi Protein 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 Nanti Kita Turunkan Dari 20 Menjadi Ke 16 16 Mungkin Ke 15 Nanti Saat Mendekati Produksi Dikasih 17 Oke Oke Itu Kiat-kiat Jadi Apa yang Sama Pak Dokter Ini Untuk Agar Terjadi Mortalitas Tidak Sampai 2% Target Sudah-sudah Bagaimana Bisa Sudah-sudah Dengan SOPN Pak Dokter Sampai 2% Sudah-sudah Ini Biasanya Saya 10.000 Bonus Kadang-kadang Masih ada Kalau dulu-dulu Tapi Nggak tahu Kalau Kau Sebelumnya Kan Pernah Ayam Layar Itu 10.000 Bonusnya Masih Sisa 23 Nah Itu Nanti Kita Tunggu Update Pak Nanti Boleh Recek Lagi Nanti Kita Update Dari Populasi Seribu Tetap Seperti Harapan 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 Terima Baik Mungkin Rekan-rekan Kalau Nanti Ada Pertanyaan Seperti Ini Nanti Akan Kita Bahas Di Pertemuan Kita Selanjutnya Jadi Kita Ini Untuk Pengawali Pertemuan Kali Ini Yang Kita Bahas Dari Awal Dulu Ini Terkait Masa Broding Ayam Dulu Bisa Nanti Kita Ini Pak Kumpung Belum Kumpung Belum Untuk Kandang Sendiri Kandang Sendiri Apakah Harus Dengan Apa Ya Apa Namanya Bahannya Ada Khusus Atau Prinsipnya Seperti Apa Kalau Saya Kandang Itu Dari Kardus Aja Gak Masalah Prinsipnya Bagaimana Membuat Sudara Di Dalam Kandang Dan Kelembapannya Itu Tidak Lebih 70% Di Dalam Kandang Itu Antara 30 Sampai 35 Derajat Suhunya Sudah Jadi Prinsip Dari Kandang Itu Mengkondisikan Suhu Ruangan Kelembapannya Tidak Lebih 70% Untuk Suhunya Tidak Lebih Dari 35 Atau Antara 32 Sampai 35 Oh Antara 32 Sampai 30 Nah Ini Sebenarnya Masih Banyak Reka Reka Bagaimana Kita Bahas Dekat Pak Dokter Cuma Mengingat Durasi Dan Nanti Apa Namanya Perlu Ada Pembahasan Lain Setelah Satu Bulan Nanti Apa Yang Perlu Dilakukan Tidak 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 Mungkin Sementara Itu Reka Rekan Pertemuan Kali Ini Terima kasih Pak Dokter Salam Sehat Semoga Dokter Nanti Bisa Memberikan Banyak Terima Dari Dari Saya Tak Salah Kata Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam